Intro Hai, kita jumpa kembali di Galeri Rasa Channel Masak Sempurna dengan Vicenza Intro Ayo, kita sekarang masak-masak lagi Kalau kita dengar asam manis biasanya gurame yang dibikin atau ikan-ikanan ya Yang sering dibikin asam manis Tapi kalau tahu, nah ini coba dicoba nanti ya Ini cita rasanya juga enak, lembutnya juga enak Bisa dengan tahu Cina seperti ini Atau kita menggunakan tahu sutra yang kotak juga bisa ya Intro Nah, saya menggunakan alat yaitu Continental Walk and Steamer Nah, ini kalau di atasnya dikasih steamer Dia bisa berubah menjadi steamer Sekali ini akan berubah menjadi walk Saya senangnya dia tuh besar banget, 36 cm ya Yang memiliki materi dasal aluminium de-casting ya Dan lapisan luarnya dan dalamnya terbuat dari marble Nah, bisa digunakan di segala jenis kompor Ini enaknya lagi yang punya apartemen langsung bisa di kompor induction Kompor listrik ya Nah, kalau kita menggunakan kompor gas juga bisa Dan bisa untuk banyak sekali Menumis, menggoreng, merebus, mengukus ya Bahkan kalau saya berani meng-oven kue di dalam sini Karena dia mempunyai, apa namanya Volume yang cukup besar ya Nah, sekarang saya akan masukkan minyak dulu Saya panaskan minyaknya Seperti ini Oke Ini kita nyalakan dengan api kecil Sambil kita potong-potong dulu tahunya Ya Tingkat ketebalannya kita bisa sesuaikan aja Seperti ini ya Oke Kemudian ini Kita taburi dulu dengan Kaldu jamur Supaya ada cita rasanya ya Jadi setengah di bagian atas Nanti setengah lagi di bagian bawah ya Oke Nah, ini kita balik Kita tabur lagi Dengan setengah Jadi totalnya satu ya Fill of first Nah, kita tabur-taburkan lagi Seperti ini Oke Nah, kemudian Kita tepuk-tepuk lagi Kalau minyaknya sudah mulai panas Langsung kita goreng ya Tapi kita lumuri dengan tepung maizena dulu Supaya tahunya lebih kuat nantinya Seperti ini Kita kasih maizena Ini sudah mulai panas Kita goreng ya Ini tahunya sudah gurih ya Kena apa namanya Bumbu Kaldu jamur Oke Ini kita sisikan dulu Nah, ini sudah bagus ya Kita cek dulu Apakah warnanya sudah cantik Ya, ini sudah bagus ya Nah, ini bawang putihnya Sudah boleh ditaburkan ya Di sisi-sisi yang ada minyaknya Seperti ini Oke Hmm Aromanya enak banget ya Kemudian Kita akan jadikan satu Ya Ini ada kaldu Kaldu ayam Yang sering kita bikin Dan Kalau mau melihat lagi Cara pembuatannya Ada di bawah sini ya Ini kita campurkan Dengan Sos tomat Ya Kemudian Kecap inggris Oyster sauce Kemudian Minyak wijen Dan yang terakhir Kecap asin ya Kita aduk halus Seperti ini ya Sampai tercampur rata Kita tinggal melihat Warna dari Bawang putihnya Jika sudah mulai kekuningan Ini boleh masuk ya Kita masukkan 2 sendok teh gula pasir Ini juga dihaluskan Eh Dilarutkan Cukanya langsung ya Oke Ini kita aduk rata Nah ini bawang putihnya Sudah mulai bagus ya Tapi gulanya harus larut dulu Ini yang belum masuk adalah Maisena ya Daun bawangnya boleh masuk Sekarang Hmm Maisenanya Saya langsung masukkan ya Saya larutkan dulu disini Biar tidak berindil-berindil Biarkan langsung larut semuanya Sudah mulai harum ya Dan gulanya juga sudah mulai larut Nah Ini sudah bagus semua Saya siramkan muter ya Jadi dalam sekali proses masak Dia langsung matang Jadi nanti mengentalkannya Dari proses pemanasannya ya Ini sudah mulai mengental Dia kalau sudah lepas Sudah bagus ya Asal bawang putihnya sudah mulai kekuningan Kita sudah bisa aduk sebetulnya ya Nah ini sudah mulai mengental Kalau suka agak sedikit pedas Boleh ditambahkan Saus cabai ya Nah Bentar lagi sudah selesai Jadi tepung Maisena itu Supaya tahunya tidak mudah Rusak Waktu diproses ya Dan menyerap bumbunya Atau nempel di bumbunya Jadi bisa merata ya Ini sudah mulai mengkilat ya Berarti sudah mulai matang Kita matikan Siap untuk kita hidangkan Wah Asam manisnya sudah jadi Siap untuk kita hidangkan ya Ini sudah selesai Sebelum dihidangkan Sekarang saatnya kita coba Kita potong dulu ya Tuh Enak banget Simple membuatnya Dan tekniknya Sekali masuk keluar sudah selesai menjadi Yaitu tahu asam manis Nah V-lovers Ini hasilnya Mudah kan membuatnya Ini keluarga pasti suka Dan V-lovers juga membuatnya Betul-betul simple Dan cita rasanya sangat enak Nah buat V-lovers sekalian Yang ingin merequest resep Silahkan mengisi kolom komentar disini Tulis resep apa yang diinginkan Kemudian kalau mau lihat lagi Piranti masak dari Vicenza Atau piranti hidangnya Itu ada di www.tokovicenza.com Instagramnya At Toko Vicenza Dan At Vicenza Official Dan TikToknya At Vicenza Official Atau distributor terpercaya di kota Anda Atau kalau yang dekat dengan Jakarta Di daerah Sunter Bisa langsung ke showroomnya Bisa puas melihatnya ya Dan jangan lupa di subscribe Like, share, komen Dan tekan tombol loncengnya Dan itu penting banget Kalau kita meng-upload resep-resep yang baru V-lovers orang pertama yang tahu Saya pamit dulu Kita pasti ketemu lagi Di Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Sampai jumpa Dadah Produk-produk Vicenza Bisa kamu temukan ya Di website Yaitu www.tokovicenza.com Dan juga di TikTok At Vicenza Official Dan di Instagramnya At Toko Vicenza Dan At Vicenza Official Atau di distributor terpercaya di kota-kota Anda Nah buat yang tinggal di Jakarta Bisa datang langsung ke showroomnya Bisa melihat dengan luasa di sini ya V-lovers Terima kasih ya Sudah selalu menonton Galeri Rasa Channel Masak sempurna dengan Vicenza Jangan lupa di subscribe Kalau mau lihat video-videonya Masih banyak yang ada di sini Tuh bisa dilihat ya Eh Tuh bisa datang oratnya